Intro Permintaan khusus Syahrini Kereino Barak saat dikabarkan sedang ikuti program Bayi Tabu Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini mengungkap permintaan khusus ke Kereino Barak saat santar disebut sedang mengikuti program Bayi Tabung Beberapa waktu belakangan kabar perihal Syahrini yang sedang mengupayakan hadirnya momongan lewat program Bayi Tabung Tengah ramai beredar Peristiwa ini bermula kala Inces dan Kereino Barak tampak memilih untuk tinggal di Singapura sejak awal tahun 2022 lalu Namun tingkat tak biasa tiba-tiba saja ditunjukkan Inces lewat akun Instagram pribadinya Dalam unggahnya itu mulanya Syahrini mengaku hendak menjemput Reino Barak yang sedang melakukan meeting Mau jemput suami dari meeting outfit harus cas-cas-casnya cas ya kan tulis Inces Setelah beberapa saat menunggu Reino Barak pun tampak menghampiri Inces yang sedang duduk manis di dalam mobil Dalam kesempatan tersebut Inces lantas mengungkapkan keinginannya menyentap Chinese food bak sedang merasakan ngidam Yeay Alhamdulillah selesai juga makan Chinese food yuk sayang ajak Syahrini Permintaan istrinya tersebut pun langsung dikabulkan oleh Reino Barak Keduanya kemudian pergi menuju salah satu restoran mewah untuk menyentap berbagai menu Chinese food seperti keinginan Inces Seperti biasa berbagai makanan yang telah dipesannya dengan sang suami pun dipamerkan Inces lewat story Instagramnya itu Memang sejak menikah pada 27 Februari 2019 silam kehamilan Inces menjadi sesuatu yang paling ditunggu oleh pasangan konglomerat ini Sebentar lagi memasuki tahun keempat pernikahan Syahrini dan Reino Barak semakin giat untuk mewujudkan harapan keduanya Apalagi kini Inces sudah menginjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu Beberapa waktu lalu penyanyi Syahrini menjabar kabar sedang hamil Bahkan istri Reino Barak itu disebut menjalani program bayi tabung Bukan hanya itu Syahrini juga menjawab isu telah pensiun dari dunia artis karena Reino Barak Hal ini diungkap penyanyi yang akrab di sapa Inces itu ketika ditemui warta kota Di jalan MH Tamrin Jakarta Pusat ketika ditanyakan terkait kehamilannya itu Syahrini tidak langsung menjawabnya Aku belum bisa jawab kata Syahrini Terima kasih telah menonton! Benarkah Syahrini selalu berkaca mata hitam karena penyakit ini? Syahrini identik dengan kaca mata modis dalam setiap penampilannya apalagi kalau terlihat di luar ruangan Alasan kenapa Syahrini selalu memakai kaca mata hitam dalam kesempatan apapun Ternyata Syahrini mengidap penyakit berbahaya Penyakit apa yang menyerang Syahrini sehingga harus melindungi dirinya dengan selalu memakai kaca mata Ternyata selama ini diam-diam Syahrini mengidap-idap sebuah penyakit yang tak banyak diketahui Inces apanakrab istri Reino Barak itu juga kerap memamerkan gaya penampilan yang kelewat mewah Syahrini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya Kakak Syahrini itu diketahui kerap kali memakai kaca mata hitam di wajah Setelah ini Syahrini memang sudah berstatus sebagai istri dari pemusaha Reino Barak Syahrini juga kerap dipertanyakan persoalan aksesoris kaca mata yang selalu menempel di wajahnya Ternyata mantan kekasih bubu itu demi berniat melindungi diri dari penyakit Apa yang sebenarnya dialami Syahrini? Selama ini tampak sehat dan tanpa kekurangan apapun Syahrini ternyata derita sebuah penyakit Syahrini juga sering dibicarakan terkait keadaannya yang tak kunjung hamil Ini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung-kunjung punya momongan Mungkinkah penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilan tersebut? Ternyata jawabannya tidak Syahrini mengidap penyakit sius pada matanya Dibalik kaca mata hitam mewah yang dipakai penyakit Syahrini ada berita yang tersembunyi Istri Reino Barak mengungkapkan penyakitnya Dibalik kekelamuran siapa sangka Syahrini atau yang kerap disapa Inces itu mengalami sakit yang cukup mengganggu Itu diungkap Inces kalau diwawancari di salah satu acara televisi bersama sang suami Reino Barak Tiduannya diwawancari soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19 ini Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan Inces yang kerap ia bagikan di instastory-nya beberapa bulan kebelakang Selama masa pandemi terjadi di tanah air Untuk Reino Barak pengusaha keturunan Jepang itu memang diketahui sangat senang olahraga pinju Nah untuk Inces sendiri beberapa waktu lalu ia juga terlihat beberapa kali bermain bulu tangkis bersama suami Adiknya Aisyah Rani dan iparnya Jeffrey Aku sih aktifnya renang dan nintang sama punakan Cerita Syarini yang dikutip dari akun Instagram penggemar Inces beberapa waktu lalu Ia juga bercerita kalau dulu sempat aktif berkuda namun karena simpat jatuh dan membuat tangannya patah Ia berhenti untuk melakukannya Selain itu Syarini yang saat diwawancara itu mengenakan kacamata hitam bercerita Alasan kenapa kerap terlihat mengenakan aksesoris tersebut Rupanya kacamata hitam bukan sekedar aksesoris yang dia kenakan untuk menenjang penampilannya Inces atau Syarini punya masalah pada matanya Mata saya gak boleh langsung kena sinar matahari Karena saya ada silinder kanan dan kiri Untuk Syarini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!